Kiyai Haji, Baha Rudin, Norsalem, Gus Baha yang sangat terkenal Tapi Wontenpeit Air Sangking tetangga Pak Mahfud Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah Itu dipakai sama orang Madura Jadi aku ditanya, ditanya sama yang punya Ini tanah saya, yang tanah kamu dibawa, yang atas tanah saya Kita lanjutkan acara berikutnya Yaitu sambutan dari beliau yang termulia, yang berkomat Beliau dari Menko Polhugam Yang dalam hal ini akan disambut langsung oleh beliau Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Untuk itu waktu dan tempat disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Asyadu ala ilaha illallah Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Rabbi syurah li sodri Wayasyir li amri Wahlul umtetam min lisani Yafqahu awli Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Pengasuh Pondok Santren Al-Fakhriyah Kemudian ada Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Hamid Dari Pasuruan Al-Habib Ahmad Al-Hasyi Al-Habsi ya Al-Habib Ahmad Al-Habsi Kemudian Kiai Haji Mustofa Betul Kiai Haji Mustofa Kemudian Habib Mustofa Al-Hidrus Kemudian Kiai Haji Baharudin Norsalim Gusbaha Yang sangat terkenal Kemudian Ini Kiai Haji Arwani Komafi Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Anggota DPRRI Dan InsyaAllah Tetap Anggota DPRRI lagi Amin Kemudian Kiai Haji Imam Sofwan Yang terhormat Para Hatirin sekalian Kaum Muslimin Muslimat Dan Banyak sekali Sampai kesana Semuanya Pertama Saya merasa Bersyukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Pada suri hari ini Sampai Juga Saya Kesini Memenuhi Undangan Untuk Hawal Kiai Abdullah Bin Umar Saya merasa Sangat senang Setiap Kali berkunjung Ke Pondok Pesantren Karena Di Pondok Pesantren Kita dapat belajar Bukan Belajar Saja Tentang Kekinian Tapi Belajar Sejarah Perjuangan Para ulama Dan Para Keturunannya Dan Santri-santrinya Yang bersebar Di seluruh Ngesantara Bahkan juga Sampai ke berbagai Belahan Negara Saya Gagah Rasanya Indonesia Indonesia ini Tidak akan Merdeka Oleh sebab itu Indonesia merdeka Atas berkat Perjuangan Atas berkat Rahmat Allah Yang disalurkan Melalui Semangat Juang Dan Semangat Pengabdian Para ulama Termasuk Kiai Haji Abdullah Bin Umar Yang sekarang Kita Melakukan Atau Melaksanakan Haul Yang ke 81 Kita Sering Mendengar Ungkapan Dulu Yang dikatakan Oleh Bung Karno Pada pidato Terakhirnya Ketika Jatuh Apa Yang dikatakan Oleh Bung Karno Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah Jas Merah Kenapa Karena Dari Sejarah Lah Kamu Itu Bisa Belajar Tentang Kegagalan Dan Kesuksesan Nah Dalam Kaitan Ini Mari kita Pelajari Mumpung Haul Ulama Kiai Haji Abdullah Bin Umar Lalu Kita Kenang Perjuangan Para sahabat Sahabatnya Dan Seluruh Keluarganya Yang rata-rata Ulama Disini Itu Perjuangannya Luar biasa Dan Itu juga Memberi pelajaran Bahwa Kalau orang Perjalanan Hidupnya Itu Diisi dengan Kebaikan Maka Dia akan Selalu Dikenang Sebagai Orang Baik Sehingga Sudah 81 Tahun Wafat Juga Masih kita Beringati Seakan-akan Beliau Masih bersama Kita Hari ini Sebaliknya Mari kita Kenang Orang-orang Jahat Yang terkata Dalam Sejarah Juga Hidupnya Tidak Memberi Makna Apa-apa Bagai Generasi Sesudahnya Nah Itulah Sebabnya Lalu Dikatakan Sama Sebenarnya Kita Bung Karno Mengatakan Jangan 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 Sekali Melupakan Sejarah Pelajalah Pelajarilah Sejarah Kehidupan Orang-orang Masa Lalu Yang Berbuat Baik Hasilnya Baik Yang Berbuat Jelek Hasilnya Jelek Sehingga Kalau Dikaitkan Dengan Ajaran Kita Di Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Ayuhal Lathina Amanut Taqullah Wal Tandur Nafsun Ma Qaddamat Ligod Ayo Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Belajarlah Dirimu Pada Sejarah Masa Lalu Jangan Lupakan Sejarah Jangan Tinggalkan Sejarah Dilihat Saja Orang-orang Jahat Fir'aun Namrud Dan Sebagainya Tatatan Sejarahnya Jelek Tapi Orang-orang Baik Akan Selalu Dikenang Nabi Muhammad Yang Sudah 1450 Tahun Kira-kira Meninggalkan Kita Ya Sampai Sekarang Masih Terus Bersama Kita Ajaran Ajarannya Karena Beliau Selalu Berbuat Baik Begitu Juga Para Ulama Para Ulama Ini Telah Meninggalkan Warisan Yang Banyak Melahirkan Pejuang Pejuang Pertama Yang Paling Terasakan Kalau Dalam Konteks Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Dengan Adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Merdeka Atas Dukungan Dan Perjuangan Para Ulama Itu Umat Dan Rakyat Indonesia Menjadi Maju Menjadi Maju Luar Biasa Hadirin Sekalian Sekarang Ini Indonesia Bukan Negara Islam Tetapi Saya Katakan Indonesia Ini Bukan Negara Islam Tapi Merupakan Negara Yang Islami Islami Itu Kata Sifat Budaya Islam Tumbuh Dimana Mana Ada Haul Seperti Ini Ada Tahlilan Di Istana Ada Solawatan Di Istana Orang Juga Kalau Waktunya Solat Ya Pergi Solat Yang Kalau Mantu Juga Pakai Pengajian Dan Sebagainya Itu Budaya Islam Sudah Tumbuh Bagus Karena Perjuangan Para Ulama Yang Menyadarkan Rakyat Untuk Maju Merdeka Mendirikan Negara Begitu Juga Sekalian Saya Selalu Mengatakan Mari kita Berjuang Umat Islam Menurut Posisi Masing-masing Menurut Apa Pilihan Politiknya Masing-masing Karena Kita Sama Tujuannya Untuk Membangun Bangsa Dan Negara Yang Kalau Umat Islam Artinya Yang Islami Dan Sekarang Hasilnya Udah Banyak Saya Selalu Bercerita Dengan Bangga Kemana Mana Coba Hadirin Di Tahun 70an Ketika Saya Sekolah SMP Di Namanya Pendidikan Guru Agama Negeri Empat Tahun Cita-cita Saya Itu Ingin Menjadi Guru Agama Di SD Sekolah Dasar Tapi Karena Indonesia Ini Merdeka Maka Ketika Saya Sekolah Degeri Wawasan Jangan Hanya Sekolah PGA Pergi Kamu Ke Jogja Saya Sekolah Ke Jogja Belajar Pendidikan Hakim Islam Sesudah Saya Masuk Pendidikan Hakim Islam Oh Tidak Cukup Hakim Islam Kok Sempit Sekali Coba Saya Ingin Menjadi Hakim Yang Sungguhan Saya Masuk Fakultas Hukum Umum Bukan Fakultas Hukum Islam Sesudah Masuk Fakultas Hukum Dulus Wah Kok Saya Ingin Menjadi Apa Ahli Ilmu Politik Masuk Ke Gajah Mada Belajar Ilmu Politik Dan Seterusnya Dan Seterusnya Bisa Ditepuk Karena Indonesia Merdeka Sehingga Mobilitas Sosial Vertikal Umat Islam Sangat Tinggi Sekarang Coba Dulu Waktu Saya Sekolah Itu Waktu Saya Sekolah Kita Kalau Polisi Itu Takut Melihat Tentara Itu Takut Kenapa Di dalam Pikiran Kita Polisi Itu Jahat Tentara Itu Jahat Itu Di Tahun 70an Apalagi Tahun 70an Itu Ada Pemilu Tahun 71 Saya Masih Kecil Ayah Saya Ikut Partai Nahdotul Ulama Memenangkan Partai Nahdotul Ulama Ditahan Karena Disitu Golkar Salah Kalah Di Tahun 71 Di Tempat Saya Dan Ketua KPPS Di Satu TPS Polisi Sudah Dijadikan Tempat Semana Al-Quran Tempat Majlis Taklim Di Markas Kantor Kantor Tentara Di Kodam Di Kodim Itu Sudah Ada Masjid Ada Kelompok Pengajian Orang Sudah Pakai Serban Kayak Gini Biasa Bahkan Sudara Polisi Polisi Sekarang Sudah Punya Seragam Polwan Muslimah Karena Islam Tidak Lagi Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Menakutkan Atau Menjijikan Dulu Kan Waktu Ada Fobi Islam Itu Apa Jelek Bodoh Nah Sekarang Tidak Bisa Lepas Dari Tuntutan Umat Islam Dari Waktu Waktu Sehingga Kaum Muslimah Masuk Pendidikan Polisi Jadi Polisi Kemudian Pakai Baju Muslimah Di pinggir Jalan Juga Kalau Di kantor Kantor Tidak Harus Pakaian Yang Terbuka Baju Muslimah Bahkan Sudara Kalau Dulu Tentara Itu Sukanya Membentak Orang Sekarang Itu Sangat Sangat Islami Pelakunya Misalnya Begini Sudara Anda Pernah Membayangkan Saya Punya Seorang Teman Kapolri Kapolri Ini Pinter Ngaji Siapa Waktu Kapolri Pak Tito Ketar Karna Fiat Itu Kapolri Di rumahnya Setiap Rabu Sore Ada Pengajian Ngondangan Ayatib Lalu Ngaji Sama-sama Kalau Pergi Kemana-mana Solat Jumat Dengan Saya Saya Jadi Khotib Karena Kunjungan Ke Daerah Saya Jadi Khotib Pak Tito Itu Jadi Imam Fasih Sekali Panglima TNI Separang Yang Namanya Pak Hadi Cahyanto Teman Saya Sekarang Menteri Menteri ATR BPN Naik Pesawat Bawa Pesawat TNI Angkatan Udara Berhenti Di suatu Tempat Persis Jam Satu Berhenti Di suatu Tempat Ketika Diatir Makan Ntar Dulu Saya Mau Sholat Biasa Bagi Orang Mau Sholat Bagi Kita Biasa Tapi Kalau Seorang Panglima TNI Begitu Membanggakan Bagi Kita Orang Islam Panglima TNI Kita Sekarang Sudah Islam Nah Kayak Dulu Kalau Namanya Panglima TNI Mau Polisi Kalau Mau Sholat Malu Takut Dimarahi Sama Atasannya Sekarang Tidak Waktunya Sholat Sholat Waktunya Pengajian Pengajian Waktunya Mantu Ngondang Pencerama Pencerama Yang Hebat Nasihat Nasihat Keislaman Tidak Bermewah Mewah Gelamur Nah Ini Perkembangan Umat Islam Di Indonesia Karena Perjuangan Seperti Abdullah Bin Umar Kiyai Hamid Pasuruan Kiyai Masum Lasom Dan Seterusnya Seterusnya Hasilkan Perkembangan Masyarakat Islam Yang Sekarang Semakin Maju Semakin Maju Dulu Kalau orang Islam Itu Dianggap Ya Habis Hanya Paling Belajar Fikih Ibadah Itu Tidak Ada Yang Bisa Jadi Profesor Jadi Dulu Kalau Jadi Menteri Menteri Agama Tapi Ijatahnya Di luar Itu Tidak Ada Tapi Sekarang Sudah Santir Santir Banyak Jadi Menteri Bisa Ini Karena Perjuangan Kita Oleh sebab Itu Jangan Dinodai Perjuangan Ini Mari Kita Teruskan Dengan Membangun Bahwa Negara Indonesia Bukan Negara Islam Tapi Ini Negara Yang Islami Islami Itu Namanya Bukan Islam Tapi Nilai Nilai Yang Diperjuangkan Adalah Nilai Nilai Islam Di Dalam Masyarakat Sehingga Dalil Yang Sering Dipakai Itu Al Ibroh Fil Islam Bil Jauhar La Bil Patokan Dasar Kalau Engkau Memperjuangkan Kebesaran Islam Di Masyarakat Ini Masuk Dari Substansinya Dari Nilai Nilai Dasarnya Nggak Perlu Simboliknya La Bil Madhar Nggak Perlu Apakah Itu Boleh 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 Tetapi Itu Tidak Harus Sehingga Kita Harus Berbagi Berbagi Berjuang Itu Lewat Berbagai Pintu Ya kan La Tat Hulu Men Ba Bin Wahidin Wat Hulu Ya kan Masuk Dari Berbagai Profesi Apa Saja Dimasuki Dan Tanamkan Disitu Nilai Nilai Islami Karena Islam Itu Ada Di Setiap Dinyut Kehidupan Masyarakat Di Setiap Tempat Bisa Dikembangkan Nah Itu Yang Saya Kenang Dari Para Ulama Ini Sehingga Saya Merasa Selasujuk Para Ulama Itu Dengan Segala Keterbatasannya Tetapi Mampu Mampu Membangun Masyarakat Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Menjadi Maju Sampai Pada Situasinya Seperti Sekarang Saya Ingin Cerita Sedikit Coba Bapak Masih Ingat Ketika Indonesia Merdeka Tahun 45 Itu Siapa Yang Berjual Ya Rakyat Indonesia Siapa Rakyat Indonesia Sebagian Besar Itu Kau Muslimin Dipimpin oleh Para Ulamanya Tetapi Begitu Indonesia Merdeka Begitu Indonesia Merdeka Tidak ada Orang Islam Yang bisa Memimpin Negara Karena Dia Tidak ada Ilmunya Tidak boleh Sekolah Oleh Belanda Dulu Tidak boleh Maju Hanya boleh Belajar Agama Dalam arti Sempit Fikir Ibadah Dan seterusnya Itu sebabnya Indonesia Merdeka Tahun 45 Pemerintahan Kita Agak Sekuler Karena ada Pemerintah Yang dari Islam Kecuali Mungkin Karena menang Di DPN Yang jadi Menteri Ya satu Sajalah Menteri Agama Tetapi Ketika Wahid Hasyib Menjadi Menteri Agama Itu Membuat Peraturan Agar Sekolah Pesantren Madrasah Itu Disamakan Dengan SD Sanawiyah Itu Disamakan Dengan SMP SMA Itu Disamakan Dengan Aliyah Al-Jamiah Universitas Itu Disamakan Dengan Universitas Pertuburan Tinggi Negeri Itu Tahun 52 Tahun 56 Itu Santiri Sudah Pada Jadi Bagai Negeri Tahun 70 Santiri Sudah Banyak Yang Menjadi Dokter Esa Insinyur Tahun 80 Sudah Banyak Yang Menjadi Doktor Tahun 90 Sudah Duduk Di Eselon 1 Kantor Kantor Pemerintahan Sehingga Sekarang Di kantor Kantor Pemerintahan Itu Hampir Selalu Ada Majelis Taklim Di Kantor Pemerintah Itu Karena Itu Perjuangan Para Ulama Untuk Memberi Posisi Agar Terus Berjuang Memanfaatkan Berkat Dan Rahmat Allah Atas Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Sesudah Reformasi Tidak Bisa Dibendung Lagi Sesudah Reformasi Tahun 98 99 Malah Yang Jadi Presiden Santri Menteri Menterinya Santri Perempuan Perempuan Islam Juga Sudah Masuk Ke DPR Kantor Pemerintah Dirjen Rektor Rektor Semuanya Santri Bukan Hanya Rektor IIN Rektor Rektor Di Perguran Tinggi Umum Itu Sekarang Di ruang Kerjanya Ada Sejadah Ada Pecis Ada Serbat Waktunya Solat Ya Solat Dulu Tidak Tidak Tahun 70an Kita Ditakut Takuti Dan Malu Sekarang Kita Maju Seperti Ini Oleh sebab Itu Perjuangan Berikutnya Dari Hikmah Kita Melakukan Haul Ke 80 Atas Kiai Haji Abdullah Bin Umar Ini Kita Teruskan Perjuangan Para Ulama Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia Agar Menjadi Baldatun Toyibatun Warabun Gafur Dan Umat Islam Berperan Menjadi Tuan rumah Yang Asli Dan Penting Di Negara Ini Jangan Seperti Tamu Yang Diusur Oleh Orang Lain Oleh Cukok Kita Sendiri Bangun Negara Dan Kita Punya Kekuatan Untuk Itu Karena Umat Islam Kalau diberi Kesempatan Seperti Sekarang Ini Sesudah Orde Baru Selesai Habis Umat Islam Pintunya Terbuka Semua Bisa Kemana Mana Mau Menteri Luar Negeri Bisa Mau Menteri Apa Bisa Ini Apa Semua Islam Yang Islam Beneran Bukan Islam Abangan Tetapi Mereka Tetap Toleran Terhadap Perbedaan Nah Itu Yang Harus Kita Jaga Saya Selalu Membandingkan Begini Ini Yang Terakhir Sudara Hadirin Sekalian Ketika Nabi Muhammad Itu Mendirikan Negara Medina Sebagai Pengganti Yastrid Itu Naskahnya Itu Urut-urutannya Sama Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pihak Medina Gini Kalau Proklamasi Itu Bunyinya Gini Proklamasi Proklamasi Itu Pernyataan Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lainnya Diselenggarakan Dengan Ceraksasak Sama Dan Dalam Tempo Yang Sisingkat Singkatnya Kami Bangsa Indonesia Menyatakan Merdeka Dan Berjihad Berjuang Untuk Mengalihkan Kekuasaan Dari Penjajah Kekita Coba Biagam Medina Itu Bunyinya Hampir Sama Apa Bunyinya Biagam Medina Hada Kitab Mem Muhammadin Sallallahu Alih Wasallam Inilah Pernyataan Inilah Pernyataan Inilah Proklamasi Inilah Ketetapan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Waman Tabiahum Falahi Wabihim Wajahada Mahu Coba Antara Orang Mumin Dan Orang Muslim Orang Kuresh Dan Orang Yastrib Dan Para Yang Lain Yang Beragam Itu Ini Namanya Bangsa Kami Bangsa Indonesia Yaitu Orang Jawa Orang Madura Batak Sama Medina Waktu Itu Kuresh Yastrib Muslim Mumin Lalu Kua Kua Agama Lain Falahi Kobi Menyatakan Bersatu Merdeka Wajahada Mahum Dan Merebut Berjihad Itu Hal-hal Yang Mengenai Pemindahan Kepada Jihad Ambil Wahum Ummatun Wahidatun Mendunin Nas Dan Mereka Umat Islam Yang Didirikan Oleh Nabi Di Medina Ini Adalah Satu Entitas Geopolitik Di Tengah Tengah Manusia Di Dunia Geopolitik Sendiri Sama Saudara Indonesia Sesudah Itu Medina Maju Maju Indonesia Ikut Jejaknya Maju 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 Oleh sebab Itu Tidak Perlu Mempertentangkan Apakah Indonesia Sudah Islam Betul Tidak Perlu Yang Penting Islami Islam Itu Tidak Harus Disebut Islam Tapi Nilai Nilainya Masuk Nilai Nilainya Nilai Nilai Dasar Substansinya Masuk Kedalam Setiap Relum Kehidupan Kita Cara Hidup Kita Budaya Kita Misalnya Waktunya Sholat Ya Sholat Tidak Malu-malu Kalau dulu Takut Malu Waktunya Sholat Sembunyi Sembunyi Sekarang Tidak Di kantor Kantor Pemerintah Sama Orang Menteri Waktunya Sholat Ini Sudah Waktunya Ada Ratsar Skor 10 Menit Sholat Sholat Dulu Tidak Ada Tidak Sehingga Apa yang Dikembangkan Dan Dianut oleh Pemerintah Berdasar Fatwa Para Ulama Yang Menyusul Para Ulama Yang Sudah Kita Haul Kasih Haul Ini Apa Wasatiyah Islam Moderasi Islam Moderasi Beragama Islam Yang Tetap Penuh Ketaatan Iman Takwa Kepada Allah Tapi Adil Terhadap Fakta Fakta Tentang Perbedaan Di Sekeliling Di Sekitar Dan Di Hadapannya Itulah Wasatiyah Islam Sehingga Kita Bisa Hidup Bersama Membangun Negara Ini Allahumma Firlahu Warham Wafi Wafan Wakrim Wafi 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 Untuk Kaya Abdullah bin Umar Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Beliau Bapak Profesor Dr. Mahfud Md Yang Sudah Menyampaikan Beberapa Hal Yang Kira-kira Penting Pada Kita Semua Hadirin Yang Berbahagia Hadirin Adipodakan Allah Kita Lanjutkan Acara Berikutnya Yaitu Acara Mau Idhatul Hasanah Atau Tausiyah Yang Dalam Hal Ini Tausiyah Pertama Akan Disampaikan Oleh Beliau Bapak Ki Haji Baha Udin Nur Salim Untuk Itu Kepada Beliau Yang Termuria Beliau Bapak Ki Haji Baha Udin Nur Salim Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbish Rahli Sotri Wasir Amri Wah Loh Gata Mil Isani Allah Masalli Wasallim Barik Alas Siddina Walana Muhammad Walahi Wasofi Asmai Nama Badu Terima sama yang punya ini tanah saya yang tanah kamu dibawa yang atas tanah saya itu mohon dijawab oleh pakar-pakar pekeh maupun pakar-pakar hukum jadi kalau ada cekungan di blok kemudian tetangga Pak Mahfud pakai itu milik siapa yang atas tanah saya yang tanah Bapak dibawa itu PR untuk seorang Profesor itu juga PR saya sebagai ahli pekeh itu saya pernah ditanya gitu orang Madura saya bilang kamu nggak putus jawab kan tutup pengakuan ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi menteri pertahanan kata gue sederhana lama-lama jadi pertahanan jadi ini rileks saja tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad dulu itu saya punya temen Kiai Habib Ahmad itu saking lamanya ngempet ingin wayoh itu pas menekahkan santrinya bukan bilang angka tuh tapi kobil tunis jadi untuk salah itu hebat terus ditanya Oh saya ini grogi baru latihan ngiai sehingga salah itu ada kiai yang pinter kemarin pas mempelainya jelek Anda tak keliru ternyata karena nganten putrinya tuh cantik langsung bilang kobil tunis kalau pas jelek bener pengalaman pribadi keluarga sedantan mahafud itu dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini ya Hamid lahir disini punya Abah Asmanen itu Abdullah bin Umar punya saudara kandung itu buyut saya buyut saya itu rujuk paling terakhir sehingga emas-emas disini kumulur semua sama saya main suruh main apa itu karena saya ini madlum terus ditekir alim sehingga madlum itu orang paling didolingi akhirnya Allah simpatik terus yang paling top akhirnya termasuk saya karena paman-paman ini dolem saja nyuruh saya ini Kiai paling nggak suka diundang bukan karena saya sombong nggak diundang tuh ribet ngomong harus muci yang punya rumah tadi masih ini yang namanya Mazena larifin tuh ini ini di struktur ponahan tapi gara-gara pengasuh tadi disebut orang-orang nomor satu itu sepanjang sejarah naturalisasi ini kayak ini ini juga naturalisasi jadi mantu-mantu itu agak berulang kalau saya ini gen asli saya penyadarannya ke Umar jadi tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud nih buatin gua sebut Profesor Pak Mahfud mau ngeresannya gitu putrani tokoh Partai NU Pak Mahmud itu MD ini itu nama hoki karena punya temen maksudnya nggak dikasih MD itu nggak hoki yang temannya nggak dipakai MD nggak hoki hoki itu yang dikasih yang dikasih MD jadi luar biasa abahnya dikenang sampai gitu diletakkan terus ya dikira itu gelar orangnya kata dikira-gelar Hai saya cerita sedikit tentang komposisi tadi yang ngarang solawat Badr itu ya durias ini namanya Giali Ali bin Mansur bin Siti kalau Mbak saya kandung Fatima binti Idrus bin Umar jadi Mbak Idrus itu saudara kandungnya G-Abduwah nama kecilnya Abdul Kholik dulu itu ini cerita kemas-masan Gapati Senengaji ini buat nyindir cerita mas-masan Gapati Senengaji Pak Mahfud dulu ketika diumum diajarkan matematika porogapit itu dipondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel jadi kalau 2,5 itu di bahasa faroed disebut rubul usur karena orang Arab itu nggak suka nulis sehingga kalau 100 2,5 nya berapa disebut rubul usur ditaksir dulu sepersepuluhnya seratus kan sepuluh nah setelah sepuluh dua apa rubulnya seperempatnya berapa 2,5 sehingga tanpa ditulis tahu misalnya saya 1 miliar 2,5 nya berapa 1 miliar berarti sepersepuluhnya 100 juta seperempatnya berarti 25 juta namanya rubul usur sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus cepet-cepetan itu matematika itu kita nggak kalah karena saya jenis cucu baumar yang Sinau ini mengindir butuh-butuh simprapati seneng Sinau terus monggo kalau aturi tobat ke sana karena saya ini setiap acara disini dikongkon pidato tapi posisinya dikongkon buatan kehormatan buatan kehormatan gratisan gratis ini boleh gratis ini kemarin saya itu di halnya Pak Hamid sebetulnya mau dibarengkan jaringan tanggal 24 tapi katanya pangkut milih yang rame pangkut milih yang 25 karena saya ini bakat wali jadi milih yang 24 gitu jadi sebetulnya di tradisi matematika Pondel tidak kalah cepat misalnya seperempu puluh atau seperempu puluh misalnya zakatnya sebuah itu sebut usur atau nisful usur jadi kalau kita punya aset 100 usurnya 10 kalau nisful usur berarti 5 ketika di kampus diajarakan tuh seperempu puluh santri bingung mergum mikir poro gabit sebetulnya itu usur atau nisful usur langit monggo poro putu niki Sinau maligini putuh-putuh kau aja tidak kusok gratisan cukup-cukupnya ini masyarakat ini kemaskulau tapi ngajinya katusnya katambulau mau ane terus DPR bingung gari ini ngapal koran juga sani dibuat ngetesnya bukit-bukit tersebut disini keluarga semua Pak Mahfud tadi jenengan pun ngetikan serius di sekolah bagian Guyan karena wow bingung kalau nggak dupi mas-mas paling-paling bingung ini mungkin mau dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika sosiologi itu juga gampang dulu yang dihasilkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip Bawis Idina Ali ahsin mansyik tatakun amiro kamu berbuat baik saja sama orang pasti anda bisa memimpin ada seorang Menteri seorang presiden seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi ada acara Menteri orang nggak lihat itu ada Menteri datang diajak sama orang yang enggak siapa-siapa nurut lu kenapa kamu nurut saya punya utang orang ini jadi ahsin mansyik tatakun amiroh terus wastahni amansik tatakun nadiroh dan kamu nggak usah butuh orang lain maka kamu setara itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya kenal pejabat biasa saja karena sekali butuh wah masalah tuh jadi wastahni amansik tatakun nadiroh terus terakhir wastahni amansik tatakun asiroh dan silahkan kamu butuh orang lain maka kamu akan menjadi tawanan orang itu sehingga di tradisi kiai-kiai yang masih pun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena nggak punya utang wastahni amansik tatakun kamu udah bisa butuh orang lain pasti kamu setara kalau kalian mas amano kalah undang mas yang baik kiai-keren kutubah Hamid sering neror pulau pulau putune wali bahami jure bahku paling kode wali ngaji iya sama Habib Jafar sudah takai sisaranya biar macamnya gampang tetes dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang jadi di dikasih tahapan misalnya 2,5 nyebutnya rubuul usur jadi ditasir dulu di sepuluh dulu baru setelah itu ditarbek di seperempat sehingga ketika angka misalnya 1 miliar ya gampang saja sepuluhnya itu 100 juta berarti seperempatnya itu 25 kemudian era modern itu disebut 2,5 jadi sebetulnya kalau kita ngaji hatam itu masalah sosial masalah politik masalah politik juga sama saya punya kitab banyak tentang makalah makalah politik itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat mimpikan fakub han lakum hei nasirtum horo ton yurma buruk sekali kamu umat islam ketika jadi obyek sasaran itu dulu pernah ada seminar ekonomi sangisi itu ketika orang islam suka haji yang kepikiran bikin saja itu orang Cina ketika orang islam suka umroh yang bikin pakaian ikram itu orang Cina jadi obyek jadi kita butuh orang islam seng kedohnya gitu supaya gak jadi obyek dulu politik juga sama kiai kiai kon milih caleg bariku diakali dok ratau jadi aktor lalu bosun diakali terus datas mas arwan ini gitu nyala biar mbak kiai ngotun mawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih